Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We continue our class, session 3, di sisi ketiga, pertanyaan dari Eno. Menjelang kita menunggu Eno, eh sorry, Imelda, Imelda Afsah Ainun. Kalau di film-film tersebut, apakah itu tergolong kepada academic speaking? Dibilang academic speaking juga tidak, karena first we need to see the context where it exists. Kalau di film tersebut ada konteks atau situasi yang akademik, contoh misalnya film tentang professor atau penanonton film Beautiful Mind? A Beautiful Mind? Belum, ya? Nah, this is a good movie tentang seorang professor di bidang matematika yang mengalami gejala psikosis, dia gangguan kejiwaan. Jadi, dia berada dalam halus tunasi pikiran. Secara psikologis, dia merasa diikuti oleh tiga orang di dunia nyata. Jadi, dia kalau di kita semacam orang yang berbicara dengan makhluk halus, kalau di budaya kita dibilang seperti itu. Tapi ternyata para psikolog di sana mengatakan, karena otaknya terlalu cerdas, jadi dia memunculkan imajiner ke dalam dunia nyata yang ada di pikiran dia. Seperti misalnya, contoh ya, ini bukan apa-apa. Contoh misalnya, Aulia misalnya. Ini saya misalnya. Aulia ini misalnya dia anak sendiri misalnya, ya? Dan Aulia ini orangnya pintar sekali. Terus kemudian dia membayangkan punya seorang sahabat yang sama seperti dirinya. Dan bayangan itu juga muncul menjadi seseorang manusia yang seolah-olah nyata. Jadi, si Aulia ini sering ngobrol sama dia. Dan kakaknya si Aulia melihat, kamu ngomong sama siapa? Kamu ngomong sendiri. Itu kan nggak ada orang. Itu cuma kaca. Itu jendela. Itu hanya dinding. Tapi bagi si Aulia, dia ada. Nah, dan kelebihan Aulia, dia bisa memecahkan persoalan matematika terapan yang tingkat tinggi. High level misalnya seperti itu. Nah, itu terjadi ketika kotak-kotak jenius itu yang sangat cerdas luar biasa. Biasanya mereka memiliki sisi lain yang agak berlainan dari orang kebanyakan. Jadi, grafiknya seperti itu ya. Nah, ini. Jadi, sepertinya grafiknya kayak gunung. Jadi, kalau orang yang IQ-nya di bawah rata-rata, biasanya susah dipahami dan nggak connect dengan orang lain. Dia paling sulit memahami orang lain. Itu yang IQ-nya di bawah rata-rata. Nah, IQ yang median, median rata-rata yang garisnya menanjak ke atas itu, itu berarti menandakan dia bisa menggunakan bahasa dan matematika secara logis. Terus, tambah ke atas IQ-nya, itu sebenarnya tambah melandai. Dia akan banyak mengalami yang namanya psikosis, melamun sendiri, kemudian mengalami split personality, ada yang bipolar. Itu ilmu psikologi ya. Jadi, semakin pintar, semakin cerdas seseorang, semakin tinggi di atas IQ-nya. Rata-rata biasanya akan sedikit energinya di atas orang sekitar. Makanya kalau orang-orang seperti William Shakespeare, kemudian seperti yang penemu fisika lampu itu, Thomas Alva Edison, kemudian Nelson Mandela. Jadi, beberapa pakar-pakar di bidang sains, itu dia berpikir jauh meloncat kebanding orang-orang di zamannya. Makanya dia selalu dianggap semacam gila. Nah, kalau orang median rata-rata, dia berbeda. Nah, kalau konteks seperti itu, itu adalah academic English di film itu, Beautiful Mind. Ketika dia mengajar di depan kelas, berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa, itu academic English. Tapi kalau film misalnya Tarzan, bukan. Film Tarzan, bukan. Film apa lagi, misalnya yang situasinya drama, itu bukan academic English. Itu konteksnya di kelas, penelitian, laboratorium, dan cukup formal. Itu yang saya bisa tangkap Imelda. Jadi, mudah-mudahan bisa diterima, itu penjelasannya. Dan kalau academic English can be found easily when you read English text book. Jadi, bukuasa Inggris yang bukuasa Inggris. Thanks. All right. So, ini sudah waktu zuhur. So, I close disini. Kalau ada yang mau bertanya, nanti silakan dilanjutkan di grup WhatsApp. Atau ada yang mau menambahkan pertanyaan? Silakan. Oke, enggak ada. Oke, karena enggak ada. Dan ini sudah waktunya sholat zuhur. So, I close this session. Ini saya kirimkan kembali link absensi bagi yang baru tahu. Kemarin ada yang mau WA katanya Zoom-nya enggak bisa kebuka. Berarti sudah terlambat itu. Oke, silakan. Thank you for coming. Minggu depan kita akan membahas tentang How to be a good speaker and listener in academic context. Bagaimana menjadi pembicara dan listener di academic context. Itu topiknya. It's very interesting. Sangat menarik. Dan 67, academic presentation. Itu juga. Jadi, ekspektasinya nanti dari jurusan mahasiswa bisa menunjukkan academic speaking. Nanti ketika konsentasi, jangan seperti ini. You know, mister, I want to ask you this question. You know what? I'm going to... Banget, jangan seperti itu. Jangan. Atau ada temannya bertanya. Misalnya si... Dia misalnya. Dia, resti, lagi presentasi misalnya. Oke, my friend. I want to explain you about this concept. This concept is... Nah, bayangkan sih dia udah selesai. Lalu, ada yang bertanya dari misalnya Wilda Fanzana. Wilda Fanzana ini dia bertanya. Oke, dia. I want to ask you a question. Why do you choose this topic? Itu nggak pertanyaan itu. Jangan bertanya seperti itu ya. Why do you choose this topic? Atau ada yang bertanya begini. Can you explain to me again? What did you say in the presentation? Jangan begitu. Itu berarti meminta orang menjelaskan kembali. Artinya Anda nggak nyima. Jadi, just pertanyaan yang berbobot. Meskipun kita bertanya, tapi cara kita bertanya menunjukkan kita siapa ya. Atau pertanyaan begini. Oke. Thank you, Dia, for your presentation. I'm interested to know about your presentation. You said that blah, 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 blah. I think blah, 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 blah. What do you think about that? Nah, itu. Jadi, kalau gitu enak kita diskusi. Atau misalnya, atau boleh kalian udah pernah baca di mana gitu. Tapi jangan menghayal ya. Memang sumbernya harus ada. Kalau perlu bawa bukunya misalnya. Contoh begini. Oke, Dia. Thank you. Selalu kita bilang thank you ya. Itu kesukaanannya. Thank you, Dia, for the presentation and the moderator. My question is, this is what it means in your presentation. I read in this book that blah, 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 blah. You say that blah, 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 blah. Is there any different? Can you explain to us? Nah, gitu. Nah, kalau misalnya ada gini. Kalau ada orang, ada pendengar yang bertanya itu reseh. Resh ini maksudnya bertanya off topic. Nah, bilang saja baik-baik begini. Thank you for your question. I appreciate your question. However, I actually did not talk about that. I talk about something this one. Nah, gitu cara sopan yang kita menolak. Jadi, meskipun akademik itu dia kesannya kaku, tapi dia ada juga kesopanan. Oke? Itu pentingnya ya. Jadi, kalian nanti mudah-mudahan ketika presentasi, berbicara depan umum, formal, serius, tapi elegan. Elegan. Oke? All right. Thank you. I'll see you again next week. Meeting ke-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.